Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kembali lagi di channel hobi hari hari ini kita kembali ngurusin si ferio cuman apa yang mau akan kita urus sih jadi ceritanya begini teman-teman karena ferio itu kan juga lagi jarang keluar rumah dan beberapa kali aku pake keluar untuk motor-motor di komplek aja tuh setiap keluar dari carpot rumahku yang agak miring itu selalu ada bunyi di rem belakang jadi aku berpikir ini kayaknya antara remnya macet atau memang brake padnya sudah tipis atau jelek jadi ya aku berpikir karena aku udah lama gak tau terakhir ganti brake pad tuh kapan jadi aku langsung beli aja brake padnya langsung aku searching di online store dan aku memilih merek Bendix yang General CT General CT ini sebenernya yang basic ya yang cocok untuk passenger vehicle atau mobil-mobil yang dipake harian jadi teman-teman karena hanya mengganti brake pad tidak ada buang angin atau kocok pedal rem atau setel rem jadi kita bisa lakukan sendiri di rumah jadi bagaimana cara mengganti brake pad belakang Civic Ferio ikuti terus videoku ini sampai selesai untuk mempercepat proses pembongkaran atau ganti kampas rem belakang Ferio sudah aku down crack dan aku jack stand roda belakang dua-duanya sudah dilepas sekarang kita bisa langsung melihat ke disc brake roda belakang oke teman-teman nanti yang akan dibongkar adalah pertama kita lepas dulu yang cover kaleng ini baut 10 ini kita lepas sama ada satu lagi di belakang sini kemudian nanti kita buka baut 12 ini ya ini adalah baut yang megang as dari kaliper atau pennya kaliper setelah ini sudah dibuka kita tinggal lepas kaliper ini kemudian brake padnya bisa kita congkel keluar ini kondisinya rem tangannya diturunin ya jadi ini bisa berputar seperti ini oke kita lanjut bongkar kaliper remnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman brake pad yang lama sudah kita lepas dari roda mobil kemudian akan kita bandingkan dengan brake pad yang baru merek Bendix ini dan seperti yang kita lihat ternyata memang benar brake padku yang lama ini sudah tipis lihat ini bisa lihat dari jarak kupingan ini dengan yang baru dengan yang lama ternyata yang lama ini posisinya di bawah sekali begitu juga yang sebelahnya juga sama jaraknya jauh dan aku juga lupa ini dulu merek apa jadi dia tidak ada indikator atau plat indikator yang menyatakan bahwa ini sudah mencapai batas maksimum atau periode penggantian biasanya ada si kupingan ini atau plat ini jadi aku lupa dulu belinya merek apa ya jadi dalam hal ini memang sudah waktunya brake padku itu harus diganti karena memang ternyata bunyinya juga indikasi karena memang habis atau memang bahannya ini juga sudah jelek coba kita bandingkan ya yang bahannya brake pad lama sama yang Bendix ya bahannya hampir mirip ya kayak apa nih ya kayak asbest atau keramik jadi memang ini Bendix juga yang standar aja kok buat mobilku oke teman-teman kita langsung saja pasang brake pad barunya ke roda mobil oke teman-teman ini brake pad yang lama sudah kita keluarkan kita lepas kemudian ini ada kaliper rem belakang dan ini pistonnya nah kemudian ini adalah yang brake pad yang baru nah brake pad baru yang ada besi untuk indikator kalau sudah tipis ini nanti taruh di dalam nanti posisinya seperti ini masuknya nah sedangkan pasangannya dipasang di bagian depan jangan sampai kebalik ya masangnya karena kalau ini pasangnya di depan nanti dia bisa nabrak ke pelek atau ke sini oke sekarang selanjutnya sebelum kita pasang yang baru ini kan piston nongol nih piston kalipernya cukup nongol jadi sekarang kita harus neken dia balik ke dalam caranya adalah kita puter searah jarum jam menggunakan obeng minus yang gede ini nanti kita pasang begini terus kita puter itu teman-teman tapi untuk jaga-jaga supaya apa gak berat pas muternya aku juga buka tutup minyak rem dan kalau diperlukan minyak remnya dikurangin sedikit karena kan sekarang apa kampas remnya kan tebal otomatis pasti minyak remnya juga akan naik karena kan dapat dorongan pistonnya piston kalipernya tidak mendorong lebih dalam seperti pada saat kampas remnya sudah tipis jadi tetap harus dikontrol ya teman-teman ini ketika teman-teman memutar piston kaliper rem belakang ini oke sekarang kita puter kaliper piston belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaliper remnya pistonnya sudah aku puter secara jarum jam dan sekarang posisinya lebih masuk sehingga nanti mempermudah kita saat memasang brake pad yang baru nah tadi seperti yang aku sampaikan jangan lupa untuk level minyak rem di botol minyak rem di master rem ini di cek dan setelah diputer tadi si pistonnya piston kaliper minyak remnya jadi naik nah makanya teman-teman kalau kalian minyak remnya sudah di posisi maksimum sebaiknya dikurangin dulu supaya tidak luber waktu teman-teman muter pistonnya kaliper rem belakang nah sekarang kita akan pasang brake pad yang baru dan teman-teman jangan lupa ya ini ada besi pentol ini pastikan dia masuk di celah antara cross ini nanti dia akan dijepit di tengah-tengah sini jadi muter si piston kalipernya kita juga harus pas dengan posisi besi yang menonjol ini oke sekarang kita pasang brake pad yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sekarang sekarang kedua velg belakang sudah kita pasang biasanya setelah kita ganti brake pad kita juga harus melakukan penyetelan terhadap rem tangan atau handbrake nah untuk penyetel handbrake posisinya ada di dalam kalian harus lepas dulu nih konsol yang tengah nih ini pinjaku sudah dilepas ada bautnya ada 3 sebelah kiri sebelah kanan ada 3 juga nanti yang kita setel adalah baut 12 ini jadi posisikan rem tangannya turun dulu kemudian teman-teman puter baut 12 ini ke kanan nanti sampai dirasa sudah mulai agak berat berarti itu artinya brake padnya sudah mulai menggigit ke cakram rem jadi teman-teman bisa sesuaikan ketinggian tuas handrake yang harus tinggi gimana dengan mengadjust baut 12 ini selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah teman-teman pekerjaan kita hari ini selesai untuk mengganti brake pad belakang Civic Ferio sekaligus melakukan penyetelan ulang untuk rem tangan karena setelan rem tangan yang lama itu kan menggunakan brake pad yang masih tipis sehingga setelah diganti brake pad yang baru aku harus kembali menyetel supaya rem tangannya tidak terlalu tinggi juga oke teman-teman untuk produk Bendix General CT yang aku beli di online shop ini harganya Rp 150.000 sampai Rp 150.000 dan serinya adalah DB B1163 GCT dan ini bisa dipakai juga untuk Civic Estilo Genio kemudian Honda Jazz GD3 dan GE8 yang roda belakangnya sudah menggunakan rem di brake teman-teman terima kasih sudah mengikuti videoku yang sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa